Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya penusaha sukses. Oh, kemana, Mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja? Yaudah, Mas. Bukan, ya? Ya, eh. Mau berangkat kerja, ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena saya kerja, sulit, Mas. Yang sabar, ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Sampai jumpa, Mas. Bapak-bapak, itu. Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Maksimu, Maksimnya penusaha sukses. Maksimu, Maksimu dan Mas. Maksimu, Maksimu dan Mas. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimu sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimu menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan. Kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu. Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat terus seperti cara musuh. Melebihkan saya sayang ibu kepada anaknya. Warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'wkiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammad Wa ala ala muhammad Kama sallayta ala ibrahim Wa ala ala ibrahim innaka hamidun majid Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu takullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa mayyuti'illaha wa rasulahu Faqrfaza fawzan azimah Wa ba'ad Ayuhal ikhwan wal akhawat Saudara-saudari sekalian Bapak, Ibu sekalian Pemirsa atau penonton Niaga TV Yang mudah-mudahan kita semua Diberi hidayah dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesehatan kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita Kita bisa melihat, kita bisa mendengar Itu adalah kenikmatan yang sangat besar Betapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Cabut kenikmatan tersebut Dan menggunakannya Atau menggunakannya Untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai Salah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita hidayah Dan keistikomahan Agar bisa menjalankan Islam dengan sempurna Menguatkan hijrah Bagi orang-orang yang berhijrah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Atau Rasulullah s.a.w Wal muhajiru man hajaru Al khataya wa dhunuba Dan orang-orang yang berhijrah sesungguhnya Adalah orang yang meninggalkan Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Saudara-saudari sekalian Kita adalah, kita sedang membahas Fikih mu'amalah Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua Pada pertemuan lalu Kita sudah membahas tentang Mukaddimah atau pendahuluan dari jual-beli Kita katakan bahwa jual-beli hukum masalnya adalah halal Kemudian kita juga sudah sebutkan beberapa syarat Dari jual-beli Kemudian kita juga menyebutkan Sebagian jual-beli yang diharamkan Seperti haramnya menjual barang-barang yang Tidak boleh diperjual-belikan Yang tidak ada manfaatnya Begitu pula Menjual alat-alat yang lain yang diharamkan Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini insyaallah Kita akan membahas tentang Jual-beli yang diharamkan Jual-beli seperti apa yang diharamkan Karena perlu kita pahami bahwa Ada dua kaedah utama Ketika kita membahas Fikih jual-beli Ada yang pertama Hukum asal Dalam akat-akat Dan syarat-syarat Adalah boleh Jadi Asal dari jual-beli Dari akat Dari pemberian syarat Di dalam jual-beli Hukum asalnya itu boleh Ya Hukum asalnya boleh Kecuali yang diharamkan Kecuali yang diharamkan Jadi Akat itu sangat banyak Syarat-syarat itu sangat banyak Tetapi Yang diharamkan ini yang Yang perlu kita pelajari Karena dia tidak banyak Walaupun nanti dalam prakteknya Dia banyak rupanya Tapi semuanya Dalam teori Dia tidak terlalu banyak Dibandingkan dengan Hal-hal yang halal Jadi dalam muamalah Seperti ini jual-beli Akat-akat itu Hukum asalnya boleh Ya kecuali Ada dalil Yang Mengharamkannya Kemudian Ayyul Ikhwan Yang kedua Kaedah yang kedua Sebelum kita mempelajari Jual-beli Ada kaedah Al-Ibrotu Bil-maqasid Wal-ma'ani Yang dianggap Adalah Maksud-maksud Dan juga Makna-makna La Bil-alfazi Wal-ma'ani Tidak dengan Lafaz-lafaz Dan juga Bentuk-bentuk Pada intinya Kaedah ini Berbicara tentang Jual-beli Tentang Kita pembahasannya Jual-beli Tentang jual-beli Itu dilihat Dari hakikatnya Bukan dari Ucapan Atau Bukan dari Bentuk Tidak Tetapi Dari Bagaimana Hakikat dari Transaksi Jual-beli tersebut Karena banyak Kita dapatkan Orang Menyebut Ribah dengan Fa'idah Atau Menyebut Ribah dengan Ribah Keuntungan Atau Dengan Yang lainnya Jadi Jangan Terkecoh Dengan Istilah-istilah Dengan Kata-kata Dengan Kalimat-kalimat Terutama Kalimat Syari Jangan terkecoh Karena belum tentu Halal Yang kita Lihat Adalah Hakikat Dari Transaksi Tersebut Walaupun Dinamakan Syariat Walaupun Dinamakan Islami Tapi Dia Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Maka Hukumnya Tetap Haram Karena Yang Dianggap Adalah Hakikat Dari Transaksi Tersebut Kemudian Ayulikwan Rahimani Warahimakumullah Sebelum Saya Membahas Materi Ini Yaitu Tentang Jual-beli Yang Diharamkan Maka Ada Baiknya Saya Sebutkan Beberapa Dalil Yang Mengingatkan Kita Akan Menjauhi Pentingnya Menjauhi Harta Yang Haram Transaksi Yang Haram Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Di dalam Surat Ad-Nisa Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Ya Ayuhal Lathina Amanu La Ta'kulu Amwalakum Bainakum Bil Batil Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kalian Memakan Harta Kalian Diantara Kalian Dengan Cara Yang Batil Kecuali Dengan Jalur Perniagaan Dengan Saling Ridha Diantara Kalian Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Katakan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188 Ya Ayuhal Lathina Amanu La Ta'kulu Amwalakum Bainakum Bil Batil Janganlah Kalian Orang-orang Beriman Janganlah Kalian Memakan Harta Harta Kalian Dengan Cara Yang Batil Dan Kalian Dekatkan Dia Kalian Berikan Dia Kepada Al-Hukam Para Hakim Agar Kalian Bisa Mengambil Harta Memakan Harta Sebagian Harta Manusia Dengan Cara Dosa Dengan Yang Berdosa Dengan Cara Dengan Dosa Wantum Ta'lamun Sedangkan Kalian Mengetahuinya Kemudian Wahai Para Pedagang Karena Disini Biasanya Yang Menonton Niaga TV Ini adalah Banyak Yang Berkecimpung Dalam Perniagaan Dalam Perniagaan Dalam Perdagangan Maka Saya Katakan Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengingatkan Kepada Para Pedagang Sesungguhnya Para Pedagang Itu Mereka Adalah Para Pendosa Coba Lihat Sesungguhnya Para Pedagang Itu Adalah Para Pendosa Ditanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wahai Rasul Allah Bukankah Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Maka Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bala Tetapi Kalian Tetapi Mereka Mereka Para Pedagang Itu Mereka Berbicara Tapi Mereka Berdosa Mereka Bersumpah Tapi Mereka Berdosa Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu 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 Sesungguhnya Para Pedagang Sesungguhnya Para Pedagang Itu Dibangkitkan Di hari Kiamat Sebagai Para Pendosa Kecuali Yang Bertakwa Kepada Allah Berbuat Kebajikan Dan Jujur Jadi Ini Pedagang Kalau Tidak Terpenuhi Tiga Sarat Ini Maka Dia Termasuk Orang Yang Dibangkitkan Dalam Keadaan Berdosa Sebagai Pelaku Dosa Pembuat Dosa Yaitu Selain Orang Yang Bertakwa Orang Yang Berbuat Kebajikan Dan Yang Ketiga Orang Yang Jujur Kemudian Rasulullah Sallallahu 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 Jual 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 Beli Kalian Dengan Sedekah Kesalahan Kesalahan Dalam Jual Beli Maka Lemburkan Dengan Banyak Bersedekah Banyak Bersedekah Mudah-mudahan Bisa Menggugurkan Dosa-dosa Kita Ayyulikhu Rahimani Warahimakumullah Sebagaimana Yang Kita Katakan Buku Yang Kita Bahas Adalah Buku Karya Sheikh Salih Bin Fauzan Al-Fauzan Yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi Al-Mulakhas Al-Fiqhi Ya Dan Ini Kita Katakan Pada Pertemuan Lalu Sudah Diterjemahkan Berbagai Bahasa Bahkan Indonesia Sudah Ada Penerbit Yang Menerbitkannya Jadi Kalau Bisa Ketika Kita Mengkaji Fikih Mu'amalah Ini Hadirin Atau Pemirsa Yang Ada Di TV Bisa Menyimak Sambil Melihat Bukunya Ketika Saya Bacakan Dalilnya Bisa Dilihat Jadi Bisa Lebih Lengket Ilmu Yang Insyaallah Didapatkan Biiznillahi Ta'ala Kemudian Saya Tidak Terjemahkan Tetapi Saya Jelaskan Saja Inti Inti Atau Poin Pembahasan Dari Buku Ini Kita Masuk Ke Bab Baru Yaitu Dalam Kitab Buyur Kitab Jual Beli Bab Penjelasan Tentang Jual Beli Yang Dilarang Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Katakan Pada Pembahasan Awal Transaksi Jual Beli Sangat Banyak Rupanya Dan Hukum Asalnya Halal Kecuali Yang Ada Larangannya Jadi Akat Akat Jual Beli Begitu Pula Syarat Syarat Di dalam Jual Beli Hukum Asalnya Halal Boleh Kecuali Ada Hal Yang Diharamkan Di dalamnya Maka Dia menjadi Haram Taib Saya berikan Mukaddimah Dari bab ini Jual Beli Yang Diharamkan Itu Ada Lima Sebab Secara Umum Ada Lima Sebab Diharamkannya Jual Beli Itu Karena Lima Sebab Yang Pertama Adalah Jika Yang Ditransaksikan Adalah Sesuatu Yang Haram Ya Jika Yang Ditransaksikan Adalah Sesuatu Yang Haram Maka Ini Menjadi Penyebab Jual Beli Tersebut Diharamkan Pada Pertemuan Yang lalu Sudah Kita Bahas Hal Ini Tapi Insyaallah Kita Jelaskan Lagi Karena Allah Rasulullah Sallallahu Sallam Katakan Sesungguhnya Allah Ketika Atau Jika Mengharamkan Sesuatu Allah Haramkan Hasilnya Itu Penghasilannya Menjadi Haram Kemudian Yang kedua Yaitu Ribah Jual Beli Bisa Menjadi Haram Karena Ada Ribah Yang pertama Barangnya Atau Yang Ditransaksikan Adalah Satu Yang Haram Yang Kedua Ada Ribah Di Dalamnya Jika Ada Ribah Maka Jual Beli Tersebut Menjadi Haram Kemudian Yang Ketiga Yaitu Ada Dorar Ada Bahaya Kepada Salah Satu Penjual Atau Pembeli Atau Keduanya Penjual Atau Pembeli Atau Keduanya Maka Dia bisa menjadi Haram Atau Disebut Dengan Az-Zulim Disebut Dengan Az-Zulim Yaitu Keza Zaliman Kemudian Yang ketiga Al-Gharar Jual Beli Bisa Dinyatakan Haram Apabila Ada Yang keempat Yaitu Gharar Ada Ketidakjelasan Yang Berpengaruh Ada Ketidakjelasan Yang Berpengaruh Terhadap Jual Beli Apabila Ada yang Ghor Apabila Ada Ghor Atau Sesuatu Yang Tidak Jelas Nanti Insyaallah Kita Jelaskan Atau Di pertemuan Depan Kita Jelaskan Maka Dia Menjadi Haram Jual Belinya Menjadi Haram Kemudian Kemudian Yang Ketiga Yang Kelima Setiap Yang Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Maka Hukumnya Menjadi Haram Jual Beli Tersebut Menjadi Haram Apabila Di dalam Jual Beli Tersebut Ada Sesuatu Yang Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Maka Jual Beli Tersebut Menjadi Haram Kita Akan Jelaskan Secara Bertahap Insyaallah Kelima Hal Ini Yang Pertama Yang Dijual Belikan Adalah Yang Haram Maka Jual Belinya Menjadi Haram Ada Ribanya Maka Jual Belinya Menjadi Haram Atau Ada Doror Ada Bahaya Atau Kezaliman Di Dalamnya Maka Dia Menjadi Haram Atau Ada Goror Atau Ketidakjelasan Di Maka Dia Juga Menjadi Haram Tapi Yang Berpengaruh Insyaallah Ini Butuh Penjelasan Ini Yang Kelima Adalah Sesuatu Apabila Ada Sesuatu Di Dalam Jual Beli Yang Mengantarkan Kepada Yang Haram Maka Dia Menjadi Haram Untuk Pembahasan Tentang Ribah Itu Ada Bab Sendiri Di Dalam Buku Kitab Al-Mulakhas Al-Fidhi Ini Yang Sedang Kita Kaji Insyaallah Masalah Ribah Kita Jelaskan Tersendiri Kemudian Masalah Boror Nah Disini Disinggung Insyaallah Di buku Ini Pada Hari Ini Disinggung Tentang Boror Adapun Boror Ini Panjang Sekali Sehingga Saya Khususkan Insyaallah Di Pertemuan Ketiga Yaitu Pertemuan Depan Insyaallah Tentang Boror Begitupulah Pada hari ini Insyaallah Kita Singgung Tentang Sesuatu Yang Bisa Mengantarkan Kepada Sesuatu Yang Haram Maka Apabila Ada Yang Demikian Maka Jual Tersebeli Tersebut Dinyatakan Haram Yang Pertama Walaupun Sudah Sebagian Dibahas Kita Ulangi Masalah Barang Yang Diperjual Belikan Adalah Sesuatu Yang Haram Atau Mimal Yubah Alintifab Bihi Atau Sesuatu Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Memanfaatkannya Nah Disini Ayol Ikhwan Allah Subhanahu Wata'ala Mengharamkan Kita Menjual Barang-barang Yang Haram Ya Inna Allaha Iza Harama Syai'an Harama Thaman Sesungguhnya Allah Jika Mengharamkan Sesuatu Maka Allah Mengharamkan Mengharamkan Harganya Atau Hasilnya Jadi Tidak Boleh Kita Menjual Barang-barang Yang Diharamkan Jadi Kita Harus Punya Prinsip Ketika Kita Berniaga Jangan Sampai Menjual Sesuatu Yang Diharamkan Contohnya Jual Beli Ular Berbisa Jual Beli Bahan-bahan Roti Misalkan Yang Mengandung Babi Atau Menjual Yang Lain Yang Diharamkan Maka Tidak Diperbolehkan Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Sesungguhnya Allah dan Rasulnya Mengharamkan Jual Beli Al-Khamar Yaitu Khamar Minuman Keras Al-Maitah Begitu Pula Bangkai Al-Khinzir Begitu Pula Babi Al-Asnam Dan Juga Patung Patung Maksud Patung Disini Patung Yang Berbentuk Makhluk Hidup Seperti Manusia Dan Hewan Manusia Dan Hewan Maka Termasuk Di dalam Patung 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 Tersebut Sepakat Empat Madhat Tidak Boleh Menjual Belikan Tidak Boleh Menaruh Di Rumah Patung Patung Tersebut Kecuali Kepalanya Dipenggal Kalau Misalkan Sudah ada Yang terlanjur Misalkan Ada Jati Diukir Menjadi Bentuk Kepala Harimau Atau Kepala Raja Wali Kepala Garuda Misalkan Ya Dipenggal Saja Bagian Lehernya Sehingga Tersisa Anggota Badannya Itu Tidak Menjadi Masalah Alhamdulillah Tapi Kalau Kepala Seperti itu Tidak Boleh Kepala Manusia Atau Kepala Hewan Maka Tidak Diperbolehkan Berbeda Dengan Patung Patung Berbentuk Tumbuhan Maka Itu Tidak Menjadi Masalah Karena Tumbuhan Itu Tidak Memiliki Ruh Tumbuhan Tidak Memiliki Ruh Kemudian Rasulullah Rasulullah Sallallahu Assalam Anthaman Al-Kalbi Wa Mahri Al-Baghi Wa Hulwan Al-Kahin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Dari Hasil Penjualan Anjing Begedan Upah Dari Pezina Upah Pezina Wa Hulwan Al-Kahin Begedan Upah Dukun Atau Tukang Ramal Upah Dari Tukang Ramal Jadi Kalau Ada Orang Meramal Atau Melakukan Perbuatan Perdukunan Seperti Itu Kemudian Dia Mendapatkan Bayaran Maka Tidak Diperbolehkan Itu Haram Penghasilan Yang Haram Begitu Bola Pezina Dan Juga Misalkan Bodyguard Yang Disuruh Untuk Menjaga Yang Haram Atau Misalkan Disuruh Ada Misalkan Orang Yang Dikatakan Pembunuh Bayaran Maka Kita Katakan Tidak Boleh Itu Adalah Penghasilan Yang Haram Jadi Kita Katakan Kalau Kita Membahas Jual Beli Maka Rat Kaitannya Dengan Ali Ijarah Yaitu Sewa Menyewa Sewa Jasa Jasa Dibayar Maka Dalil-dalil Banyak Akan Menyinggung Juga Kepada Hal Tersebut Begitu Pula Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyul Ikhwan Melarang Penjual Melarang Jual Beli Wakaf Yang Namanya Wakaf Kau Muslimin Contohnya Ada Rumah Sudah Diwakafkan Maka Tidak Boleh Diperjual Belikan Sekolah Diperjual Belikan Bahkan Subhanallah Ada yang Menjual Belikan Masjid Yaitu Yang Diwakafkan Namanya Masjid Berarti Sudah Diwakafkan Ini Dijual Ada yang Menjual Masjid Tidak Tidak Boleh Wakaf Tidak Boleh Dijual Contohnya Tanah Wakaf Maka Tidak Boleh Diperjual Belikan Begitu Pula Gedung Wakaf Tidak Boleh Diperjual Belikan Pohon Yang Diwakafkan Tidak Boleh Diperjual Belikan Batangnya Adapun Buahnya Maka Itu Hasil Wakaf Maka Diberikan Disedekahkan Untuk Yang Lain Misalkan Ada orang Wakaf Mangga Boleh Mangganya Maka Misalkan Dijual Di Pasar Kemudian Hasilnya Disedekahkan Maka Seperti Itu Diperbolehkan Begitu Pula Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan Menjual Orang Yang Merdeka Ini Kita Dapatkan Di kota Kota Besar Ada Yang Menjual Anak Kecil Menjual Anak Kecil Menjual Orang Yang Merdeka Dan Bukan Budak Itu Tidak Diperbolehkan Haram Secara Manusiawi Saja Kita Tidak Mengatakan Itu Tidak Boleh Waktu Itu Ada pun Budak Itu Kasus Yang Lain Karena Budak Budak Itu Boleh Diperjual Belikan Tetapi Islam Sangat Menganjurkan Untuk Memerdekakan Budak Yang Beragama Islam Budak Yang Beragama Islam Berbagai Macam Cara Berbagai Macam Dalil Disebutkan Tentang Anjuran Untuk Memerdekakan Budak Yang Beriman Kemudian Ayul Lekuan Begitu Pula Transaksi Jasa Jual Beli Jasa Yang Diharamkan Maka Tidak Diperbolehkan Contohnya Menjadi Ojek Atau Menjadi Bank Ojek Atau Menjadi Sopir Mengantarkan Ketempat Yang Diharamkan Contohnya Dulu Saya Pernah Diantar Ke Bandara Dari Jakarta Waktu Itu Ada Hotel Prostitusi Yang Baru Baru Ditutup Dia Cerita Dulu Dia Sering Mengantarkan Ke Hotel Tersebut Kita Katakan Ini Adalah Jasa Yang Haram Mengantarkan Ketempat Maksiat Itu Tidak Diperbolehkan Mengantarkan Ketempat Maksiat Itu Tidak Diperbolehkan Begitu Pula Ada Yang Pernah Bertanya Kepada Saya Tentang Penyewaan Bangunan 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 Untuk Bang-bang Ribawi Untuk Bang-bang Ribawi Tapi kita Katakan Tidak Boleh Penghasilannya Haram Walaupun Bang itu kan Terkadang Menyewa Sampai 5 tahun 6 tahun Atau bahkan 10 tahun Di tempat yang Strategis Dia rela Mengeluarkan Model yang Sangat Besar Untuk Mendapatkan Tempat Yang Strategis Kita Katakan Tetap Walaupun Besar Walaupun Nanti Dia Niatkan Hasil Sewanya Akan Saya Bangunkan Masjid Hasil Sewanya Dari Bang Tersebut Akan Saya Bangunkan Pondok Pesantren Tidak Haram Tetap Diharamkan Hal Tersebut Tidak Boleh Niat Yang Baik Tidak Menghalalkan Cara Yang Haram Niat Yang Baik Tidak Bisa Menghalalkan Cara Yang Haram Kemudian Kita Bahas Yang Selanjutnya Tentang Riba Allah S.W.T. Katakan Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 Karena Pembahasan Riba Ini Pembahasan Yang Sangat Panjang Kita Akan Bahas Insyaallah Di Kajian Khusus Dari Buku Ini Juga Ada Kemudian Doror Tentang Ad-Doror Tentang Ad-Doror Apabila Menimbulkan Bahaya Ya Menimbulkan Bahaya Bagi Yang Lain Maka Dilarang Di Buku Sheikh Fawzan Disebutkan Beberapa Transaksi Yang Mengandung Doror Atau Bahaya Atau Kezaliman Beliau Menyebutkan Di antara Jual beli Yang diharamkan Adalah Bayul Hadir Lilbadi Jual beli Orang Yang Hadir Lilbadi Orang Yang Di perkotaan Atau Di Perdesan Atau Di Pasar Menjualkan Barang Barang Orang Pedalaman Orang Pedusunan Ya Rasulullah S.A.W. Katakan La yabi Hadirun Libadin Janganlah Orang Yang Hadir Maksudnya Hadir Di perkotaan Atau Di Pedesaan Dekat Dengan Pasar Mereka Menjualkan Barang Milik Orang Yang Di Pedusunan Atau Yang Jauh Dari Kota Ya Atau Jauh Dari Kota Maka Maksudnya Apa Di zaman Dahulu Ada Orang Yang Menjadi Perantara Dia Datang Ke Dusun Atau Ke Pegunungan Ambil Bawang Ambil Sayur Sayuran Waktu itu Belum ada HP Kalau sekarang Mudah Mengecek Harga Mudah Kalau dulu Datang ke sana Kemudian Dijual Nanti saya Jualkan Ke pasar Nanti saya Jualkan Ke pasar Akhirnya Dibawa Pakai Trok Dijual Ke pasar Terkadang Orang Yang di Pedusunan itu Tidak tahu Harga Mereka Tidak tahu Harga Jual Sehingga Disini Orang Yang Ada Itu Orang Tersebut Menipu Orang Yang Di Pedusunan Atau Di Pegunungan Menipu Orang Yang Di Pedusunan Atau Pegunungan Dan Dia Menjual Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Sehingga Disini Yang Dizalimi Adalah Orang Yang Di Pedusunan Atau Di Pegunungan Ya Dan Boleh Menuntut Haknya Orang-orang Tersebut Yang Dizalimi Boleh Menuntut Haknya Kemudian Disebutkan Juga Ayu Al-Ikhwan Talaki Ar-Rukban Talaki Ar-Rukban Apa Itu Talaki Ar-Rukban Talaki Ar-Rukban Maksudnya Adalah Mencegat Orang Yang Membawa Barang Dari Luar Sebelum Mereka Sampai Ke Pasar Di Zaman Dahulu Ya Atau Sebagian Daerah Masih Melakukan Hal Ini Jadi Ketika Ada Petani Pedagang Belum Sampai Ke Pasar Sudah Stop Jual Saja Ke Saya Jual Saja Ke Saya Padahal Orang Yang Bawa Truk Atau Pickup Ini Belum Tahu Harga Yang Dipasar Belum Tahu Harga Yang Dipasar Ketika Dia Beli Ternyata Yang Beli Ini Yang Mencegat Ini Membeli Dengan Harga Yang Sangat Murah Sehingga Ketika Dia Jual Maka Di Pasar Dia Dapatkan Keuntungan Yang Sangat Banyak Di 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 Sisi Ini Pasar 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 Kata Ketika 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 Ditipu Saya Beri Contoh Misalkan Para Petani Ingin Menjual Barang Menjual Cabai Dengan Harga 20.000 Per Bulan Eh Per Kilo 20.000 Per Kilo Kemudian Ternyata Di Pasar Itu Harganya 80.000 Per Kilo Sangat Jauh Dengan Harga Yang Ingin Dijual Oleh Petani Karena Harganya Drastis Naik 20.000 Menjadi 80.000 Nah Ini Belum Tahu Petani Petani Tersebut Tidak Tahu Akhirnya Dicegat Sudah Jual Ke Saya 15.000 Kamu Aman Akhirnya Dibawa Barang Tersebut Ternyata Apa Ternyata Harga Di Pasar Itu Sangat Mahal Sudah Sangat Mahal Yang Dirugikan Disini Siapa Para Petah Para Petani Atau Orang Yang Membawa Barang Tersebut Kemudian Ayu Likhwan Termasuk Jual Beli Yang Didalamnya Ada Goror Adalah El Gish Sesuatu Yang Di Dalamnya Ada Gish Yaitu Apa Kecurangan Curang Dengan Semua Bentuk Kecurangannya Baik Pengelabuan Atau Menutup Aib Pengelabuan Atau Pengelabuan Menutup Aib Atau Pengelabuan Maka Ini Haram Contohnya Pernah Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Hadis Abu Hurairah Marra Ala Subrati At-ta'am Subrati To'am Dulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Melewati Pedagang Makanan Ya Pedagang Makanan Disebutkan dalam Riwayat lain Maksud Yang dijual Adalah Kurma Kemudian Nabi Sallallahu Wasallam Memasukkan Tangannya Kedalam Ternyata Tangan Nabi Sallallahu Wasallam Basah Kalau Basah Ya Kalau basah Makanan Atau Kurma Itu Basah Maka Itu akan Cepat Busuk Cepat Basih Cepat Busuk Jadi Apa yang Apa yang Harus Dilakukan Ya Harusnya Jujur Kalau Dia Basah Ditaruh Di Atas Atau Didampingkan Gitu kan Didampingkan Ini kering Ini basah Jangan Disembunyikan Di bagian Bawah Maka Kata Nabi Sallallahu Wasallam Apa Apa Ini Wahai Pemilik Makanan Apa Ini Apa Ini Wahai Penjual Makanan Dia Terkena Hujan Maka Kata Nabi Sallallahu Wasallam Mengapa Engkau Tidak Menaruhnya Di Atas Makanan Agar Manusia Bisa Melihatnya Agar Manusia Bisa Melihat Dia itu Basah Kata Nabi Sallallahu Wasallam Man Ghos Fale Isha Minda Barang Siapa Yang Ghos Yang Berbuat Curang Maka Dia bukan Termasuk Golongan Kami Alah Karena Itu Berbuat Curang Contoh Yang Paling Kita Sering Dapatkan Ada Orang Jual Tomat Di Atasnya Tomatnya Segar Segar Ternyata Di Bawahnya Busuk Atau Yang Jualan Buah Di Atasnya Masya Allah Segar Segar Ternyata Di Bawahnya Busuk Atau Misalkan Ini Beras Yang Bagus Ketika Pembungkusan Dia Ambil Beras Yang Jelek Allah Musta'an Ini Adalah Penipuan Dari Para Pedagang Ittaqullah Bertakwalah Kalian Kepada Allah Bertakwalah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di antara Bentuk Kezoliman Di dalam Mu'amalah Adalah Al-Ihtikar Ihtikar Artinya Menimbun Barang Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Di saat Dia Dibutuhkan Di saat Dia Dibutuhkan Jadi Menimbun Barang Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Di saat Dia Dibutuhkan Maksudnya Di saat Dia Sangat Langka Ya Di sini Para Pedagang Bisa Menjual Dengan Harga Yang Sangat Mahal Contohnya Kelangkaan Beras Misalkan Terjadi Kelangkaan Beras Yang tadinya Beras Sekilo Sepuluh Ribu Dia Jual Dengan Harga Tiga Puluh Ribu Ketika Beras Langka Sudah Itu Dia Timbun Berasnya Dia Timbun Ini Kemungkinan Ini Katanya Bisa Naik Lagi Harganya Menjadi Empat Puluh Ribu Karena Sangat Langka Beras Di Pasaran Ya Tetapi Ini memiliki Syarat-syarat Ayu Le Kalau Dia Kalau Misalkan Menimbun Ala Petani Yang Memiliki Sawah Petani Yang Memiliki Sawah Tidak Menjadi Masalah Dia Panen Dia Simpan Dulu Dia Lihat Harga Berapa Harga Jualnya Naik Atau Turun Ketika Naik Dia Jual Ketika Turun Dia Tahan Atau Ketika Butuh Dia Baru Jual Lagi Makanya Seperti Ini Tidak Masuk Dalam Kategori Tersebut Yang Masuk Dalam Kategori Adalah Ketika Misalkan Panen Gagal Kemudian Jumlah Pasokan Beras Sangat Sedikit Jumlah Pasokan Beras Sangat Sedikit Dia Tahu Dia Malah Timbun Dia Malah Menimbun Beras Tersebut Seperti Beras Masuk Masuk Kedalamnya Seperti Gas Kalau Sekarang Kalau Dulu Kelangkaan Minyak Tanah Kalau Zaman Dahulu Kalau Sekarang Kelangkaan Gas Kemudian Bensin Juga Demikian Kalau Sekarang Orang Sangat Membutuhkan Bensin Kemana-mana Harus Pakai Bensin Atau Misalnya Malah Ditimbun Ketika Dia Sangat Langka Kemudian Hal-hal Yang lain Yang manusia Sangat Membutuhkannya Begitu Pula Termasuk Perbuatan Zolim Di dalam Mu'amalah Adalah Membiarkan Sapi Atau Ontah Atau Kambing Yang Sedang Memiliki Yang Mengeluarkan Air Susu Atau Sedang Menyusui Itu Sengaja Tidak Diambil Beberapa Hari Agar Terlihat Apa Agar Terlihat Lebih Besar Ketika Datang Apa Namanya Ketika Datang Calon Pembeli Dia melihat Masya Allah Banyak ya Susunya Besar Katanya Untuk Pengampungannya Maka Seperti ini Termasuk Bentuk Pengelabuan Ini Diharamkan Dan Pembelinya Jika sudah Terlanjur Membeli Maka Dia akan Mendapatkan Hak Ya Untuk Hak Khiar Boleh Melanjutkan Atau Membatalkan Transaksi Tersebut Allah Alam It's all Saudara Saudari Sekalian Bapak Ibu Sekalian Pemirsa Atau Penonton Niaga TV Di kajian Fikih Mu'amalah Kita ini Silahkan Bagi yang Ingin Bertanya Bisa Bertanya Ke nomor Yang telah Dicantumkan Di Layar Niaga TV Bapak Ibu Sekalian Atau Saudara Sekalian Insya Allah Kita Lihat Pertanyaannya Yang Sanggup Kita Jawab Kita Usahakan Bisa Dijawab Tapi Usahakan Pertanyaannya Lebih Mengarah Kepada Jual Beli Atau Perniagaan Dan Kalau bisa Berhubungan Dengan Materi Yang kita Sampaikan Maka Lebih Baik Alhamdulillah Baik Kemudian Ayu Al-Quran Yang Yang Ketik Yang keempat Jual Beli Yang diharamkan Itu Karena Ada Goror Yaitu Ketidakjelasan Ada Goror Disini Bukan Setiap Goror Tetapi Goror Yang Muathir Goror Yang Berpengaruh Yaitu Goror Yang Banyak Insya Allah Kita akan Sebutkan Pada Pembahasan Yang Berikutnya Nah Disini Apa Yang Menyebabkan Hal ini Terlarang Ketidakjelasan Saya Berikan Contoh Saja Ketidakjelasan Dalam Menyewa Misalkan Rumah Saya Sewa Rumah Ya Berapa Harganya Pakailah Pakai Pakai Sajalah Nanti Kita Bicarakan Nanti Tidak Boleh Kenapa Dalam Sewa Menyewa Rumah Harus Jelas Harganya Berapa Ya Begitu Pula Contohnya Pembayaran Dengan Menggunakan Hewan Saya Beli Sawah Kamu Dengan 50 Ekor Kambing Dengan 50 Ekor Kambing Disini Terjadi Jahalah Terjadi Ketidakjelasan Ada Goron Kalau Misalkan Kambingnya Besar-besar Gemuk-gemuk Bahkan Ada Yang Hamil Maka 50 Kambing Tersebut Yang Mendapatkan Keuntungan Adalah Yang Punya Sawah Yang Jual Sawahnya Tapi Kalau Misalkan Kambingnya 50 Ekor Tersebut Adalah Kambing Yang Ada Cacatnya Kambing Yang Pincang Atau Kambing Yang Kecil-kecil Maka Yang Dirugikan Siapa Yang Dirugikan Adalah Pemilik Sawah Karena Tidak Ada Kejelasan Seperti Ini Apakah Berpotensi Terjadi Perselisihan Ya Dan Berpotensi Jatuh Kepada Meisir Yaitu Perjudian Bisa Jadi Dia Jatuh Juga Kepada Ketidak Jelasan Oleh Karena Itu Yang Berpotensi Ada Untung Ada Rugi Maka Dan Tidak Diketahui Siapa Yang Untung Dan Siapa Yang Akan Rugi Ada Spekulasi Di Sana Maka Kita Katakan Gharor Seperti Ini Diharamkan Ya Diharamkan Seperti Menjual Anak Sapi Di Dalam Perut Sapi Menjual Anak Sapi Di Dalam Perut Sapi Ya Baik Baik InsyaAllah Kita Jedah Dulu InsyaAllah Ya InsyaAllah Kita Jedah Sekitar Dua Menit InsyaAllah Dari Sekarang Barakallahu Assalamualaikum Seiring Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Dekoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niagara Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-Hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Dapatkan Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Umar Bin Al-Qutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Nabi Al-Sulat Tursun juga mengatakan Arriba Isna Aw Salatun Wasabu Auna Baban Dosa Ribak Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Ribak Adenaha Yang Paling Rendah Misal Ayyan Kihar Rojulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ribak Maka Tidak Boleh Ada Transaksi Bagi Orang Orang Yang Wajib Menghadiri Jum'atan Adapun Para Wanita Boleh Yang Tidak Wajib Hadir Di Jum'atan Maka Boleh Para Wanita Atau Misalkan Orang Yang Safar Itu Tidak Wajib Hadir Di Jum'atan Boleh Dia Berjual Beli Tapi Kalau Misalkan Orang Yang Mukim Sehat Laki-laki Balik Maka Dia Harus Hadir Di Salat Jum'at Dia Hadir Salat Jum'at Atau Jum'atan Tidak Boleh Dia Melakukan Transaksi Jual Beli Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjebutkan Dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat Yang Kesembilan Ya Ayuh Alladzina Amanu Wahai Orang Orang Yang Beriman Iza Nudia Lissalati Miyawmil Jum'ati Fas'au Ila Zikrillahi Wadharul Bay' Wahai Orang Orang Beriman Jika Diseru Atau Dipanggil Untuk Salat Di Hari Jum'at Fas'au Ila Zikrillah Maka Bersegeralah Kalian Menuju Zikir Kepada Allah Wadharul Bay' Dan Hindarilah Jual Beli Tinggalkanlah Jual Beli Zalikum Khairul Lakum Inkuntum Ta'lamun Itu lebih baik Bagi kalian Jika kalian Mengetahuinya Jika kalian Mengetahuinya Nah disini Ayol Ikhwan Kita bisa Melihat Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Kaum Laki-laki Untuk Bertransaksi Jual Beli Mereka Disuruh Untuk Ke Masjid Mendengarkan Khutbah Dan juga Menghadiri Sholat Jumat Secara Berjamaah Bagaimana Dengan Sholat-sholat Yang lain Sholat-sholat Yang lain Allah Bagi yang Berpendapat Bahwa Sholat Berjamaah Itu Hukumnya Adalah Wajib Dan ini Adalah Pendapat Yang Kuat Maka Setelah Iqamah Berkumandang Maka Tidak Boleh Ada Yang Berjual Beli Lagi Sampai Selesai Sholat Berjamaah Yaitu Untuk Yang Diwajibkan Sholat Berjamaah Yang Diwajibkan Sholat Berjamaah Oleh karena itu Kita ingatkan juga Dalam Majelis ini Para Pedagang Jangan Jangan Lalai Jangan Lalai Kalau sudah datang Waktu sholat Tutup Tokonya Tutup Perniagaan Pergilah Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Sholat Berjamaah Untuk Kaum Laki-laki Ya Kecuali Misalkan Dalam Keadaan Seperti Sekarang Ini Sedang Terjadi Wabah Untuk Daerah Yang Yang Berpotensi Bahaya Maka Uzur Untuk Meninggalkan Sholat Berjamaah Di masjid Tapi Untuk Yang Yang Daerah Aman Silahkan Tetap Sholat Berjamaah Di masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surat An-Nur Ayat 37 Ayat 36 37 Fi Buyutin Adhinallahu Anturfa'a Wayudhkara Fihas Nuhu Di rumah Rumah Yang Allah Izinkan Untuk Diangkat Dan Disebut Di dalamnya Nama Allah Yusabihullahu Fihabil Ghudui Wal Asol Dan Dia Bertasbih Di dalamnya Di waktu Pagi Dan Di waktu Sore Kita lihat Ayat selanjutnya Rijalun Latul Hihim Tijaratun Walabi'un An-Zikrillah Yaitu Para lelaki Yang Mereka Yang Perniagaan Tidak Membuat Mereka Lalai Walabi'un Dan Tidak Juga Jual Beli An-Zikrillah Tidak Membuat Mereka Lalai Dari Mengingat Allah Dan Menegakkan Salat Dan Membayar Zakat Mereka Takut Kepada Suatu Hari Dimana Hati Bergoncang Ketakutan Begitu Pula Pandangan Pandangan Itu Ketakutan Berbolak Balik Karena Kengerian Yaitu Karena Kengerian Di Hari Akhir Begitu Mengerikan Ayah Nah Disini Kita Katakan Mereka Adalah Orang-orang Yang Perniagaan Dan Juga Jual Beli Tidak Membuat Mereka Lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Dari Salat Begitu Pula Dari Zakat Alah Kering Itu Ini Menjadi Tadhir Menjadi Pengingat Untuk Kita Semua Agar Kita Jangan Lalai Dari Salat Berjamaah Kemudian Kita Katakan Jual Beli Yang Jenis Yang Kelima Adalah Jual Beli Yang Di Dalamnya Ada Sesuatu Yang Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Ya Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Baik Dia Mengantarkan Kepada Sesuatu Yang Haram Seperti Bahan Baku Pembuatan Khamer Bahan Baku Pembuatan Minuman Keras Walaupun Dia Tadinya Adalah Sesuatu Yang Halal Tapi Kalau Dia Menuju Atau Dipergunakan Untuk Yang Haram Maka Menjadi Haram Contohnya Anggur Makan Anggur Halal Minum Juz Anggur Halal Tetapi Orang Yang Menanam Orang Yang Menanam Mengangkut Memanen Menjual Membeli Anggur Untuk Dijadikan Minuman Keras Maka Semuanya Menjadi Haram Itu Diharamkan Begitupul Apabila Di dalam Jual Beli Ada Syarat Yang Mengarah Kepada Yang Haram Contohnya Saya Pernah Dapat Kamu Akan Kami Masukkan Barangmu Akan Kami Masukkan Kami Akan Terima Jual Belinya Tapi Kata Satam Tapi Kamu Harus Mendatangkan Seorang Wanita Untuk Digauli Yaitu Disuruh Bersina Kamu Harus Mendatangkan Seorang Wanita Untuk Melayani Kami Maka Seperti Ini Syarat Yang Haram Batir Tidak Boleh Dipenuhi Tidak Boleh Dipenuhi Atau Ada Syarat Syarat Yang Mengarah Kepada Riba Syarat Syarat Yang Mengarah Kepada Riba Contohnya Seorang Mengatakan Saya Mengkreditkan Kamu Kepadamu Ini Banyak Pada Elektronik Dan juga Barang-barang Interior Menggunakan Pihak Ketiga Kami Cicilan Kalau Cicilan Itu Full Katanya Cicilan Itu Full 0% Oke Cicilan 0% Tidak Menjadi Masalah Nah Tapi Disini Ada Syarat Jika Kamu Telat Bayar Maka Terkena Denda Jika Kamu Telat Bayar Maka Terkena Denda Dendanya Sekian Persen Nah Ini Ribah Karena Dia Mengarah Kepada Ribah Syarat Walaupun Zohir Dari Transaksinya Tidak Ada Ribah Yang Dibayarkan Tetapi Ada Syarat Yang Menuju Bisa Mengatarkan Kepada Ribah Maka Dia Menjadi Haram Ya Menjadi Haram Saif Kemudian Syekh Kauzan Di Dalam Buku Beliau Ini Menyebutkan Jual Beli Yang Lain Contohnya Menjual Sesuatu Yang Akan Digunakan Untuk Perbuatan Maksiat Ya Perbuatan Maksiat Maka Beliau Menyebutkan Tidak Sah Jual Beli Perasan Anggur Untuk Dijadikan Hamer Atau Perasan Buah Buahan Atau Perasan Yang Lain Seperti Ketan Atau Beras Yang Akan Dijadikan Apa Yang Akan Dijadikan Anggur Atau Dijadikan Minuman Keras Karena Ini Termasuk Bentuk Tolong Menolong Di Dalam Dosa Dan Permusuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dan Tolonglah Tolong Menolonglah Kalian Dalam Kebajikan Dan Ketakwaan Dan Janganlah Kalian Tolong Menolong Dalam Dosa Dan Permusuhan Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat Yang Kedua Kemudian Ayol Rahimani Warahimakum Allah Saudara Saudari Sekalian Mudah-mudahan Kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Pula Tidak Diperbolehkan Menjual Senjata Di Waktu Terjadinya Fitnah Yaitu Peperangan Perang Saudara Diantara Kau Muslimin Perang Atas Suku Sama-sama Muslim Kemudian Menjual Senjata Parang Misalkan Atau Pedang Atau Panah Atau Yang Lainnya Di Zaman Fitnah Di Zaman Apa Di Zaman Fitnah Itu Tidak Boleh Ya Tidak Diperbolehkan Kenapa Karena Akan Terjadi Memfasilitasi Terjadinya Pembuluhan Di Antara Kaum Muslimin Tidak Diperbolehkan Begitu Pula Barang-barang Yang Berpotensi Mengantarkan Seseorang Kepada Perbuatan Maksiat Contohnya Menjual Barang-barang Untuk Acara Valentine Atau Valentine Days Hari Raya Valentine Atau Menjual Untuk Acara-acara Tahun Baru Agama Lain Yang Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Kenapa Karena Tolong Menolong Dalam Kebatilan Tidak Boleh Kita Menjual Barang Yang Itu Akan Dipergunakan Untuk Acara-acara Kebatilan Termasuk Apabila Di dalamnya Ada Acara-acara Kebidahan Ada Acara-acara Bidah Di dalamnya Atau 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 Acara Yang Mungkar Di dalamnya Kemudian Kita Fasilitasi Maka Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Fasilitasi Acara-acara Yang Ada Kemaksiatan Di dalamnya Begitu Pula Tidak Boleh Jual Beli Budak Muslim Kepada Orang Kafir Tidak Boleh Jual Beli Budak Muslim Kepada Orang Kafir Kecuali Apa Kecuali Bagaimana Kecuali Orang Kafir Tersebut Ingin Memerdekakan Seorang Mumin Budak Mumin Tersebut Maka Boleh Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam surat An-Nisa Ayat 141 Dan Allah Tidak Menjadikan Untuk Orang-orang Yang Kafir Menguasai Orang-orang Yang Mumin Dan Allah Tidak Menjadikan Jalan Bagi Orang-orang Kafir Untuk Menguasai Orang-orang Yang Beriman Itu Tidak Boleh Kita Jual Budak Kepada Orang Kafir Itu Tidak Boleh Kecuali Orang Kafir Tersebut Ingin Memerdekakannya Maka Diperbolehkan Begitu Pula Segala Yang Merendahkan Islam Yang Menghinakan Islam Agama Islam Hal-hal Yang Bisa Merendahkan Itu Tidak Boleh Dilakukan Oleh Seorang Mumin Islam Itu Tinggi Dan Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Islam Begitupulah Jual-beli Yang Terlarang Ayu Lefwan Karena Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Adalah Jual-beli Di Atas Jual-beli Saudaranya Yang Lain Misalkan Seorang Pedagang Sedang Tawar-menawar Dengan Pembeli Tawar-menawar Dengan Pembeli Ini Baju Harganya Berapa 100 Ribu Maka Datang Pedagang Yang Kedua Pedagang Yang Kedua Langsung Nimbrong Di Toko Saya Itu Cuma 90 Ribu Di Toko Saya Di Hadapan Atau Atau Apa Belum Selesai Transaksinya Baik Di Hadapan Atau Di Samping Tapi Belum Selesai Masih Dalam Kiar Dalam Hak Pili Dalam Majlis Ini Tiba-tiba Nimbrong Kamu Saya Jual Ke Kamu Cuma 90 Ribu Beli Di Toko Saya Saja Maka Yang Sepertinya Yudha Berpotensi Menyebabkan Perselisihan Di Antara Kedua Pedagang Tersebut Maka Tidak Boleh Dilakukan Ya Jangan Dilakukan Karena Rasulullah S.A.W. Katakan Janganlah Seseorang Ya Laki-laki Menjual Di atas Jualan Saudaranya Yang lain Begitu Pula Dengan Yang lain Ya Begitu Pula Dengan Pembeli Begitu Pula Dengan Pembeli Ketika Dia Berbicara Dengan Pembeli Yang ini Dia Mengatakan Kata Kata Penjual Saya Jual 100.000 Ayo Teluruh Pedagang Toko Siapa Yang Siapa Yang Toko Toko Sini Siapa Yang Mau Jual Lebih Murah Dari Ini Misalkan 90.000 Saya Beli Dengan Harga 80.000 Ayo Siapa Yang Mau Kata Pembelinya Maka Seperti Itu Ini Juga Berpotensi Menyebabkan Perselisihan Antara Para Pedagang Maka Tidak Diperbolehkan Tapi Lain Halnya Dengan Lelang Kalau Lelang Itu Diperbolehkan Ya Lelang Misalkan Ada Penjual Penjual Menjual Barang Ini Saya Jual Dengan Harga 100.000 Siapa Yang Mau Jadi Memang Sudah Dibuka Lelang Dari Awal Semuanya Para Apa Semuanya Sudah Sudah Apa namanya Sudah Siap Ya Para Pembeli Pun Sudah Paham Bahwa Ini Sistemnya Lelang Yang Kalah Tawaran Maka Dia Dia Tidak Mendapatkannya Kalau Semuanya Sudah Tahu Ini Menunjukkan Bahwa Sistem Lelang Menunjukkan Keridoan Mereka Ketika Mereka Bergabung Dalam Sistem Lelang Itu Sudah Menunjukkan Keridoan Mereka Jika Ada Yang Lebih Tinggi Maka Dialah Yang Dapat Ya Begitu Pula Dalam Proyek Misalkan Ada Perusahaan Memberikan Melelang Proyek Biasanya Proyek Ini Siapa Yang Lebih Murah Proyek Itu Siapa Yang Lebih Murah Diberikan Kepada Yang Lebih Murah Yang Masuk Sistem Lelang Yang Masuk Dalam Sistem Perlelangan Ini Sudah Paham Bahwa Yang Menang Adalah Yang Lebih Murah Sepertinya Saudara Saudari Sekalian Ini Diperbolehkan Kalau Dia Itu Lelang Kemudian Ayu Lekwan Sebentar Lagi InsyaAllah Kita Berakhir Jadi Saya Simpulkan Bahwa Jual Beli Yang Yang Pertama Para Pedagang Sudah Sepantasnya Berhati-hati Di Dalam Jual Beli Karena Apa Karena Ancaman Neraka Dibangkitkan Sebagai Orang Yang Melakukan Dosa Itu Sangat Besar Ya Sangat Besar Sekali Sehingga Apa Sehingga Diusahakan Pedagang Ini Benar-benar Bisa Bertakwa Kepada Allah Bisa Jujur Dan Juga Bisa Berbuat Kebajikan Kemudian Para Pedagang Sudah Sepantasnya Banyak Bersedekah Kemudian Yang Kedua Kita sudah Membahas Lima Sebab Diharamkannya Jual-beli Diharamkannya Jual-beli Yang Pertama Adalah Barang Yang Diteransaksikan Adalah Barang Yang Haram Yang Kedua Adalah Ada Ribanya Yang Ketiga Adalah Disana Ada Goror Ada Goror Yaitu Bahaya Atau Kezoliman Yang Keempat Ada Goror Ketidakjelasan Di dalam Jual-beli Yang Kelima Segala Hal Yang Bisa Mengantarkan Kepada Yang Haram Maka Dia Menjadi Haram Sudah Kita Bahas Tentang Yang Pertama Kemudian Yang Ketiga Dan Yang Kelima Ada Ada Masalah Riba Dan Goror Itu InsyaAllah Butuh Pembahasan Khusus Ya Butuh Pembahasan Khusus Jadi Kita Akan Bahas Sesuai Dengan Kitab Ini Untuk Goror InsyaAllah Kita Bahas Pada Pertemuan Ketiga Yaitu Pertemuan Jumat Depan Bidhi Ta'ala Namun Allah Subhanahu Ta'ala Mudahkan Kita Semua Saya Rasa Cukup Pertemuan Kita Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh